Dan memang mereka sangat antusias dengan berdebat. Nah ini ada pertanyaan maksud, Bung katanya. Bagaimana sih cara menjawab interupsi dengan interupsi dari lawan dengan cara ciamikan? Terkadang saya pribadi melihat kalau ketika Bung ini diinterupsi lawan, Bung selalu menjawab dengan kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya akan jadi viral gitu. Itu bagaimana Bung caranya? Ada pertanyaan ini dari teman. Ya orang yang menginterupsi kan, kalau saya diinterupsi, itu bertanda buat dia ingin membatalkan pikiran saya tuh. Tapi dengan mengganggu, bukan dengan argumen yang menyesal. Jadi biarkan aja kan, sehingga interupsinya itu dibalikan sebagai olah-olah. Kan kita bisa balikan interupsi sebagai olah-olah kan? Kan itu kemampuan 2-3 detik di kepala untuk, kalau lagi main silat namanya, membalikkan tenaga lawan. Nah, tadi kan Bung bilang sendiri bahwa saya kalau misalkan bandingkan debat kandidat Amerika dan Indonesia itu bagai langit dan gorong-gorong. Nah, sedangkan kita sendiri ketahui bahwa saya banyak narasi-narasi yang dihadirkan oleh pemerintah bahwa saya debat itu bukan budaya kita. Misalkan kita ini budaya yang sekali menghargai seperti itu. Maka dari itu banyak sekali orang yang menstigma bahwa saya debat itu harus dihindari gitu kan. Sedangkan sejarah Indonesia saja, ketika kita melihat sejarah balik hilas, hadirnya dasar negara ini kan hadir karena debat sidang BPUPKI disebut. Nah, menurut Bung sendiri ini apakah benar debat itu bukan budaya kita dan kita harus saling manut-manut saja seperti itu atau bagaimana? Ya itu, itu bodohnya kan. Presiden bilang debat bukan budaya kita. Lo konstitusi itu dihasilkan dari perdebatan yang kuat, keras, tajam, bersih itu. Dengan koherensi argumentasi yang terukur, dimaksudkan untuk diduelkan. Jadi, dari awal sebetulnya pemerintah takut debat kan itu aja soalnya. Yuk baru terangkan sendiri. Bukan budaya. Orang Padang itu berdebatnya gila-gilaan. Orang menadu kalau debat, orang balik kalau debat. Jadi, apa yang bukan budaya kita? Kalaupun itu bukan budaya kita, kenapa kita pilih demokrasi yang juga bukan budaya kita? Yang intinya adalah debati-bati gitu. Kalau bukan budaya kita, ngapain ada ilmu pengetahuan, ngapain ada universitas, ngapain ada sekolah hukum, segala macam. Tutup aja tuh kan. Kan inti dari keperkilihan adalah debat antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Debat itu adalah menu sehari-hari orang yang berotak. Yang dulu pasti nggak mau debat kan. Mudah sekali tuh baca kekacauan pikiran itu. Kenapa Bung sekali merasakan terpojok atau buntu gitu ketika berdebat dengan seseorang Bung? Nggak tahu, Bung. Nggak terpojok ya. Ya karena dumunya terpojok ya. Itu tanya sama penonton. Jangan tanya sama saya. Saya nggak tahu. Bung kenapa bisa berani sekali? Bahayanya orang menganggap debat itu permusunan. Bukan, debat itu adalah menegur pikiran lawan. Kan nggak ada permusunan, nggak debat kan. Ya paling mentalnya jatuh. Ketahuan bahwa otaknya kosong. Ya udah, ya besok diisi lagi dong otaknya kan. Nggak usah takut. Kan kita mengajarkan manusia itu tumbuh di dalam otentisinya itu. Nah menguji otentisiti adalah membiarkan dia mengalirkan pikirannya. Kalau pikirannya nggak ngalir, itu artinya di kepalanya itu ada Wikipedia. Terus ngutip-ngutip dari Wikipedia. Kan yang otentik adalah cara berpikir orang. Itu yang nggak bisa di copy-paste. Nah karena itu dimungkinkan perdebatan. Jadi kalau Anda punya pikiran, Anda disebut punya pikiran kalau ada orang yang menentang pikiran Anda. Itu namanya Anda punya pikiran. Jadi kalau pikiran saya diganggu, itu artinya saya sedang berpikir. Kalau ada orang yang nggak mau ganggu pikiran saya, itu artinya saya sedang berdoa. Dia nggak mau ganggu. Kita nggak boleh ganggu orang berdoa. Tapi orang yang berpikir, kita mesti ganggu. Kebetulan audiens. Ya? Ya, Bung. Kebetulan kan audiens kita ini mayoritas saya yakin mahasiswa dan mahasiswa hukum. Dan memang mereka sangat antusias dengan berdebat. Nah ini ada pertanyaan masuk, Bung katanya. Tidak ada sih cara menjawab interupsi dengan interupsi dari lawan dengan cara ciamikan. Terkadang saya pribadi melihat kalau ketika Bung ini di interupsi lawan, Bung selalu menjawab dengan kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya akan jadi viral. Itu bagaimana Bung caranya, Bung? Ada pertanyaan ini dari teman. Ya, orang yang menginterupsi kan. Kalau saya di interupsi, itu pertanda buat dia ingin membatalkan pikiran saya. Tapi dengan mengganggu. Bukan dengan argumen yang sound. Jadi biarkan aja kan. Sehingga interupsinya itu dibalikkan sebagai olah-olah. Kan kita bisa balikkan interupsinya sebagai olah-olah kan. Kan itu kemampuan 2-3 detik di kepala. Untuk, lagi main silat namanya, membalikkan tenaga lawan. Tapi itu mesti dinikmati. Kalau problem kita selalu adalah kita seolah-olah enggak tega untuk mengiris pikiran orang. Padahal itu penting. Kan enggak ada yang jadi dendamkan di situ. Kecuali lawan bicara, aku berdendam. Itu artinya dia enggak sanggup berdebat dong. Biasa aja mau saya dendamkan. Supaya terlihat oleh publik, bahwa itu adalah festival of thinking. Festival berpikir. Jadi debat itu anggap aja festival berpikir. Yang menghalangi debat itu adalah feodalisme. Di kampus kan begitu. Feodalisme, Anda enggak berani debat dosen Anda kan. Debat aja kan. Selama saya ngajar, kalau enggak ada mahasiswa yang debat saya itu, yaudah saya kasih kosong-kosong aja. 0-0-0 semua. Eh, eh, semuanya enggak lulus. Kalau dia enggak berani berpikir kan. Nanda orang berpikir, dia mau berdebat. Dan itu, itu indahnya, yang mempunyai takuan. Tadi kan, Bung bilang, kalau misalnya kita debat ini enggak perlu menghafal data. Ini ada pertanyaan, Bung. Terus gimana, Bung, kalau misalnya ketika kita berdebat, berandaskan data, tanpa berandaskan data, sama saja dengan debat kusir. Enggak, bukan. Debat itu memenangkan argumentasi, bukan menyerurkan data. Kalau Anda punya data, buat apa Anda berpikir? Taruh aja data Anda, kan. Justru karena datanya lemah, maka kita tempel, kita tambah data itu dengan kekuatan logika, itu. Sekarang kalau datanya enggak ada, Anda mau debat dengan apa, itu. Coba berpikir maksimal. Kalau saya punya 10 data, Anda punya 12 data, Anda pasti menang. Kalau begitu, saya seru tunggu. Saya mau kumpul lagi 20 data. Akibatnya, yang ada di meja perdebatan, data versus data, itu bukan debat namanya. Kalau Anda punya data, Anda enggak perlu berpikir. Data itu membuat orang tidak berpikir. Karena sudah selesai, kan? Nih. Jadi, debat itu, bukan adu data, tapi adu argumentasi. Data itu bonus saja, buat referensi, segala macam. Tapi orang mau lihat ide Anda itu, setajam apa. enggak ada orang berdebat dengan data, cuma orang dunggu berdebat pakai data. Data itu bisa dicek di belakangan, kan? Cek fact. Setelah oleh persen yang akan cek, oh dia berpohong datanya. Ya memang dia harus berpohong. Atau datanya dia manipulasi, ya itu namanya teknik berpikirnya begitu. Nanti akan diuji bahwa dia berpohong. Tapi jangan andalkan debat itu dengan data. Itu artinya Anda bawa laptop ke dalam ruang perdebatan. Kan enggak mungkin Anda bawa data sempurna, kan? Yang mesti sempurna adalah logika, reasoningnya, penalarannya. Jadi apakah debat bisa menjadi alat untuk mendapatkan kebenaran mutlak? Bukan. Debat itu untuk menguji kebenaran orang lain, bukan kebenaran saudara. Kebenaran saudara diuji oleh orang lain. Kalau saya berdebat, saya mau menguji kebenaran orang lain, kan? Demikian sebaliknya, kan? Bagaimana, Bang, Bang? Ya, kenapa? Bagaimana, Bang? Lanjut, Bang? Lanjut. Kan, fungsi dari debat itu bukan untuk menghasilkan kebenaran, tapi untuk menguji ketajaman logika seseorang. Itu namanya masyarakat yang argumentatif. Itu tuh paling bagus kalau dalam rangka menguji, dalam rangka data sempurna, tapi itu enggak mungkin dilakukan dalam tempo yang singkat. Kan enggak ada orang berdebat sepuluh jam. Debat itu paling setengah jam, satu jam, udah selesai. Nah, dalam keadaan yang terdesak semacam itu, kita manfaatkan kelurusan argumentasi. Nah, itu pentingnya mempelajari faulty reasoning, penerahan palsu, lalu belajar alesis, segala macam. Tapi kan banyak masyarakat Indonesia yang sensitif, bu, ketika kita berbicara, ketika kita kritik, gitu. Itu bukan urusan gue, itu urusan kebudayaan yang bodoh, kan. Ya, sensitif, kenapa? Lingkungannya enggak. Jadi, enggak ada gunanya kalau kita ingin agar sebuah ada yang disebut argumentative society, itu. Masyarakat yang argumentatif. Musuhnya apa? Feodalisme. Sensitive batin. Ya, hilangkan itu dulu baru masuk meja perdebatan. Kalau kan, lempar-lemparan botol mineral. Ya, kalau sensitif kan enggak perlu ikut debat, dong. Jadi, kan Anda undang saya untuk bicara tentang teknik debat dalam waktu yang singkat, nih. Ini dua menit lagi saya mesti masuk ke webinar yang lain, dong. Kan Anda salah sendiri tadi, kenapa? Webinarnya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan tektis. Mungkin pertanyaan terakhir, Bung, karena kan ini mahasiswa hukum yang ingin berdebat. Nah, menurut Bung sendiri, bagaimana caranya kita melatih nalar, diarektika, retorika, serta bagaimana tip-tip untuk menang dalam debat, Bung. Karena perdebatan kan ujungnya ingin menang. Seperti itu. Rubah kurung-kurung mata kuliah mata kuliah fakultas hukum. Di awal itu, anak hukum mesti diajarkan debating, argumentasi, logik. Itu semester pertama mustinya. Supaya semester 2, 3, sampai semester 8, itu isinya adalah perdebatan di kelas. Kan yang ada pelajari sekarang, misalnya filsafat hukum itu diajarin semester 7. Lalu mood board-nya udah semester tinggi. Dari awal aja kan ada orang perdebatan. anak hukum yang hidupnya dengan debating kan. Jadi, bilang sama adekan fakultas hukum, ubah kurikulum. Semester 1, semester 2, itu ajarkan teknik membaca argumen. Teknik menyusun argumen. Logical analysis. Baru semester 3 itu diajarin pengantar ilmu hukum, sistem hukum Indonesia. Kalau kita gak belajar logika, kita gak mungkin baca misalnya Nawaski atau Sufenbaum teori dari apa namanya itu. Macem-macem itu. Padahal semua ilmu hukum itu dasarnya adalah logis yang kuat. Supaya kita bisa lakukan penelaran dalam kasus atau debating. Itu problemnya. Jadi, soal kurikulum aja itu. Lain kalau Anda punya debating klub di luar, kelas yang lakukan latihan itu. Tapi, saya mau simpulkan aja supaya ada pegangan hari ini. Debat itu artinya upaya untuk membatalkan argumen lawan. Jadi, berupayalah untuk membatalkan argumen dia. Bagaimana caranya? Inti logical fallacy-nya itu. itu ada di buku-buku. Bisa dipelajar bagaimana teknik membaca logical fallacy itu. Yang kedua, supaya masyarakat Indonesia masuk di dalam kultur dibat, maka batalkan feudalisme. Karena feudalisme itu memperburuk kehidupan demokrasi. Demokrasi harus hidup dengan debat. Yang ketiga, ingat bahwa founding person kita adalah makhluk-makhluk yang piawai di dalam rhetorik dan lurus di dalam logik. Itu yang menyebabkan undang-undang dasar kita dihasilkan dari perdebatan intelektual yang bermutu. Berarti founding person kita ya berapa orang yang lurusan universitas yang ngelayankan SMA. Tapi dia baca dan dia punya sparing partner dalam berpikir. Karena itu dosen juga harus dijadikan mahasiswa sebagai TTM. Bukan teman tapi meserah, tapi teman tapi mikir. Jadi dosen mesti menganggap mahasiswa sebagai teman berpikir. Nah itu baru ada kultur perdebat. Nah kalau kultur itu bagus, maka kita akan lihat demokrasi kita tumbuh di dalam upaya menghasilkan pikiran bermutu. Nah pikiran bermutu itu adanya di atas meja, meja perdebatan. Yang dibuat meja itu namanya under table transaction. Itu namanya amplop. Tuker tambah amplop. Jadi jangan tuker tambah amplop untuk menghindari perdebatan. Tuker tambah pikiran ya. Dan kali saya terusin ya, saya terusin masuk ke webinar lain lepas jam setaman ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!